Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat program dengan menggunakan netlab Saya akan membuat programan netlab untuk studi kasus metode KNN Pertama yang perlu kita pelajari adalah bagaimana membuat data latih dan data testing Kita ingat bahwa untuk KNN itu bagaimana dia bisa membuat sebuah jawaban Yaitu dengan melakukan pelatihan terlebih dahulu Melakukan pelatihan terlebih dahulu Yang akan saya ajarin adalah pada saat ini adalah bagaimana kita membuat data latih dan data testing Atau data training dan data testing Jadi disini saya memiliki sebuah data yang banyaknya adalah 80 data Jadi A, B, C, D, E, F ini adalah input sedangkan A, G ini adalah target Jadi 80 data itu disini terbagi menjadi 3 target Pertama 0 targetnya yang ke-21 yang ke-32 dan yang ke-4 adalah targetnya adalah angka 3 Jadi dan setiap target ini Dan setiap target ini terdiri dari 20 data Ada 20 data Ada 20 data seperti ini Jadi saya berencana untuk membuat data latih dan data testing dari 80 data ini Jadi seperti ini caranya Pertama kita partisi Kita pisahkan Jadi dalam 80 data ini kita ambil 75% sebagai data latih dan 25% sebagai data testing Jadi bagaimana caranya Kita lihat disini bahwa setiap target itu ada 20 Jadi 0 ini ada 20 data yang targetnya adalah 0 Jadi kita pisah dulu ini Kita pisah 75% dan 25% 75% dari 20 itu adalah 5 data Sorry 15 data Jadi kita ambil 15 data Kita ambil 15 data disini Seperti ini Kita copy Kita buat New data Seperti ini Kita paste disini Seperti itu Jadi ini akan dijadikan sebagai data latihnya nanti Kita copy lagi disini Jadi yang 5 kita biarkan Nanti kita gunakan sebagai data testingnya Kita ambil lagi 15 data Kita masukkan disini Oke seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Setelah selesai, kita 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 letakkan dalam satu folder, kita setelah selesai, 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 kita setelah, kita setelah, kita setelah, kita setelah, kita setel buat data latih dan data testing itu, ini yang paling gampang seperti ini, setelah itu kita close semuanya, kita close, kita masuk ke program network di sini, saya sudah punya program yang sudah jadi untuk memproses KNN, nah ini adalah datanya, sangat simple sekali di sini, sangat simple sekali, cuma ada 14 varis di sini, pertama XXLSV, ini maksudnya adalah, membaca, saya jelaskan ya, membaca data training, atau data latih tadi, yang sudah saya buat di depan, nanti ini akan diubah menjadi data latih xlsx, karena file nya berupa file excel di sini, jadi x sama dengan xls read, data training di sini, atau tadi data latihnya, nanti data latih itu dibaca dan dimasukkan dalam variable x, setelah itu, yang dibawahnya bahwa variable x itu diubah menjadi variable data latih di sini, jadi latih ini berarti variable x diubah menjadi variable latih setelah itu, grup, apa maksud grup, ini adalah target, jadi di data latih itu kan ada target tadi, targetnya adalah di mana tadi, saya jelaskan lagi, kita latih di mana tadi, saya jelaskan lagi, kita latih di 7 ya, ini adalah target, jadi grup itu maksudnya adalah targetnya targetnya ada di kolom ke 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi kita tentukan dulu apa, targetnya itu ada di kolom berapa pada kasus ini targetnya itu ada di kolom 7 kita tentukan di sini, kolom 7 ini adalah targetnya terus untuk inputnya itu ada di kolom berapa saja inputnya ada di kolom 1, 2 di kolom 2 kolom 3, kolom 4 kolom 5, dan kolom 6 ya seperti itu ini apa namanya ini untuk pembacaan data latih ya, yang kedua kita mencoba untuk membaca apa namanya data testing ya 4i sama dengan 1 sampai 20 ingat tadi data testingnya yaitu ada 20 data yang diambil dari 5 dari target 0 5 dari target 1 5 dari target 2 dan 5 dari target 3 jadi keseluruhan atau total dari data testing itu adalah 20 kita sebut ini 4i sama dengan 1 sampai 20 y xl rate testing xl xx jadi kita membaca file testing tadi dan kita ubah menjadi sebuah variable y setelah itu y diubah menjadi variable sample di mana nanti untuk test sama dengan tadi kita lihat di sini untuk test kita inputnya apa saja ini dari kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5 dan kolom 6 seperti itu yang kita cari di sini adalah untuk data testing adalah ini target yang kita cari sebenarnya yang kita cari adalah target ini adalah targetnya ini adalah targetnya tapi target ini tidak dimasukkan dalam testing karena yang kita cari adalah target ini sebenarnya jadi yang kita masukkan adalah inputnya nanti yang akan kita apa namanya tentukan itu apakah nilai KNN itu sama dengan targeting seperti itu nah setelah itu setelah kita tentukan ini adalah data testingnya lalu kita cari dengan metode KNN untuk targetnya nanti jadi caranya adalah hasil sama dengan KNN classify ini adalah fungsi dari KNN classify jadi di netcloud itu ada fungsi untuk apa untuk mengklasifikasi menggunakan metode KNN ini adalah fungsinya dimana nanti di dalamnya yang akan kita apa bandingkan itu adalah nilai testing yaitu nilai ini testing di sini terus latih ini latihnya dan group targetnya di sini target pada data lagi setelah itu ini di apa di looping for 1 kan ada 20 kita cari kita klasifikasi targetnya berapa outputnya berapa nilai hasilnya setelah itu di looping lagi sampai 20 data tadi karena katanya ada 20 di sini yang mau dicari target setelah itu baru kita nama hasil KNN jadi ini adalah hasil KNNnya akan ditampung dalam hasil KNN titik xlsx bagaimana nanti hasil hasil sampel 1 sampel 2 kita ngambil dari sini sampel 1 sampel 2 sampel 3 ini biarpun tidak di apa namanya tidak dimaksudkan juga tidak apa-apa untuk modifikasi saja langsung ini tidak apa-apa tapi di sini tidak usah langsung hasil saja nanti tapi langsung di sini seperti ini juga tidak apa-apa langsung hasil seperti ini maka yang muncul hanya hasilnya kalau seperti ini yang muncul adalah nilai inputannya ini tadi terus dengan targetnya seperti itu dan ini hasil ini yang kita cari dari hasil ini akan dimunculkan di hasil ini di kolom ke-7 di sini terus xlsy nama dan hasil berarti kita ingin menulis apa namanya menampilkan hasilnya ini dalam bentuk xl dalam bentuk xl yang tertampung dalam hasil xlsx ini ditampung dalam file xl yang namanya adalah hasil knm nah baik kita mulai dari awal dulu pertama tadi kita lihat kita lihat dulu di sini nama data latihnya adalah data latih kita ubah dulu di sini data latih data latih terus tadi untuk testingnya data testing data testing data testing terus untuk hasil knm kita ubah di sini hasil knm latihan nanti hasilnya akan ada di sini baik kita coba untuk menjalankan program ini ingat program ini harus satu folder dengan data latih dan data testing biar bisa berjalan langsung kita run di sini folder knm masih proses di sini ada kata dc di sini berarti dia masih memproses datanya terus berjalan dia datanya nah di sini kita lihat hasilnya sudah muncul hasil kn latihan xlsx ya berarti prosesnya sudah selesai di sini kita cek data hasil knm nah ini adalah data hasilnya ya dari knm tersebut ya jadi di sini ini targetnya tadi yang sudah muncul di sini ini targetnya ini target output yang sebenarnya dan ini hasil dari knm hasil dari perolehan knm bisa dilihat di sini yang ini berarti di itu peliru peliru yang satu benar semua yang dua ada yang keliru di sini yang tiga juga ada yang keliru juga itu nah seperti itu bisa dikatakan bisa dikatakan hasilnya bahwa dari 20 data testing yang digunakan itu masih ada yang keliru ada 1 2 3 4 5 6 data berarti keliruannya masih sekitar 30 25% sekian kalau 4 salahnya itu 20 ya sekitar 6 data sekitar berapa sekitar 25 27% kelirunya masih ya dari penggunaan KM nah ini adalah salah satu cara penggunaan KM selamat pencoba dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh